Meskipun lagu yang namanya alamat palsu Ingat aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT Ngesos dimanapun kalian berada Coba kembali bersama Mimin di channel youtube Hilial TV Yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhanyat seputar Ayu Ting Ting Informasi yang pertama disini diawali Ayu dan juga Umi yang sedang podcast di Kisyo TV Dan tayangan mereka sudah tayang hari ini Dan pastinya kocok banget nih ya Ada dua jomblo yang sedang curhat pernah dicuaikin oleh pria-pria tampan Dan pada akhirnya mereka datang sendiri Dan disini Ayu berserta dengan Umi sangat kompak nih pemirsa Kalau urusan cawa nih Bagi sahabat semuanya yang penasaran jangan lupa mampir ya ke Kisyo TV sudah tayang nih Hari ini Ayu dan juga Umi yang pastinya luar biasa gemes Informasi selanjutnya juga disini Ayu Ting Ting memberitahukan kita semua Bahwa sebentar lagi akan ada event sebuah perayaan yang sangat luar biasa Dimana Ayu akan hadir sebagai bintang tamu nomor pertama Jakarta konser week yang akan digelar 14 Maret mendatang Jangan lupa bagi sahabat semua langsung beli tiketnya di loket.com Dan jangan sampai kehabisan karena akan ada Ayu Ting Ting Inul dan artista dan juga artis-artis semakin yang lainnya Jangan lupa Jakarta konser week ya pemirsa dan beli tiketnya sekarang juga Informasi selanjutnya disini ada outfit OOTD yang digunakan oleh Ayu Ting Ting hari ini Berbahan dasar rajut dan juga menawan Disini harga dari atasan Ayu Ting Ting berkisar Rp 1.756.000 Dan juga bawahannya disini harganya Rp 649.900 Inilah outfit Ayu Ting Ting hari ini yang menjadi saratan Masih sangat sederhana namun harganya patah disini pemirsa Di jelas-jelas kesibukan ternyata disini Ayu Ting Ting bertemu sahabat lamanya yaitu Indra Bekti Dan lia luut berobos ke Indra tetap sabar kuat ya Semangat cepat sembuh total biar bisa beraktivitas kembali seperti sedia kalah Tak hanya berfoto dengan Ayu Ting Ting Indra Bekti juga berfoto bersama dengan Ivan Gunawan Dan ada status terbaru dari Ivan Gunawan yang membuat semua orang sedih Disayang di kesempatan kedua hidup kamu lakukan yang membuat hidup kamu lebih happy Semangat untuk hidup saya Dengan emotic love berwarna merah memberikan semangat untuk Indra Bekti Semangat ke Indra Bekti sehat selalu ya Dari Fairut Arafik Setuju banget dari Amin Mas is back semangat Mas Bekti semoga dapat menghati dila yang lebih setia dan menerima Mas Bekti apa adanya Amin Sehat-sehat kalian berdua selalu ada hikmah Mas Bekti semangat Baca status Mas Iva Sedih untuk Mas Bekti sehat selalu bahagia selalu dan rezekinya melimpah berkah Amin Dan di sini juga ada dari salah satu sahabat nih Ke Indra Bekti tetap semangat yang menghadapi ujian yang diberi Semoga cepat sembuh dan bisa kembali beraktifitas lagi seperti sedia kalah Oke sahabat semua itulah momen kebersamaan Ayu, Ivan dan juga Indra Bekti yang hari ini Hadir sebagai bintang tamu di acara Browness TV Ada yang spesial lagi nih pemirsa dimana disini ada salah satu pria yang baper Dan dikatakan buci nih karena memang lagi deket banget nih sama Ayu Siapa lagi kalau bukan Chloe William Ekspresi wajahnya dan juga kata-katanya sekarang makin bucin aja nih ya sama Ayu Bagi sahabat semua nih banyak banget nih komentar berdatangan dari sahabat yang melihat ekspresi dari Boy Akhir-akhir ini semakin bahagia dan juga merona Ada salah satu sahabat nih pemirsa yang menuliskan nih Terlepas kedepannya ini bakalan seperti apa Tapi gue pribadi menyikapi ini sebagai hiburan bagi kita semua Dan karena gue menyikapi ini bagian dari hiburan maka gue baper sesuai Tarannya jadi mari kita nikmati apa yang disuguhkan dan jadikan ini sebagai bumbu dari yang namanya dunia entertainment Dan kalau pun nanti mereka bercodoh maka itu sudah menjadi suratannya Dari Raihan nih bocah wajahnya kelihatan banget bucinnya Ampun baru tahu seorang Boy William kalau lagi jatuh ketimpakan gak eh jatuh cinta bucinnya Dengan emotik tertawa dan juga love nih Betul mbak mincu karena apa yang selalu disuguhkan oleh mereka hanya untuk membuat para penonton yang senang dan bahagia Senang terlepas dari apa yang mereka berdua sendiri rasakan serta jalani Hanya berharap apapun hasilnya nanti mereka tetap menjadi pribadi yang lebih kuat dan juga lebih strong Betul Boy jangan palsu harus terus hatinya mencintai Chang ya Sekarang Boy udah pintar ngelawak bener banget Apapun itu kita jangan terlalu serius menanggapinya kita nikmati aja alurnya dan gimana endingnya nanti Semoga indah pada waktunya ya udah buktikan dong kalau nggak palsu lamar ke Depok minta ke ayah langsung Dari Reha van Lufien nih wah minta langsung-langsung aja nih ya Pas dari semua itu Mimin juga hanya bisa berdoa agar keduanya semakin baik lagi ke depannya dan pastinya Semakin menjadi artis yang profesional tak terjatuh dengan gosipan-gosipan miring yang hadir dalam perjalanan kehidupan mereka berdua Mimin hanya berdoa semoga yang terbaik akan diberikan untuk jodoh mereka bersamanya Bagi teman-teman semua disini juga ada beberapa kegiatan dari tinting yang Mimin lansir dari story ayu Terutama kegiatan dari tinting hari ini di Brones TV Bagi teman-teman semua selamat menyaksikan semoga menghibur Mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya dan juga para Aiting Lesius Aku tuh udah nggak sabar ya karena soalnya di Jakarta Konser Week tanggal 14 Maret Nanti aku akan hadir dan pastinya aku akan berduet bareng sama Bunda Ino dan juga Diva Barut Nah ini konsepnya tuh spesial banget dan pastinya belum pernah kita tampilin dimanapun Jadi ini tuh spesial banget jadi kalian harus nonton ya Jangan lupa beli tiketnya Buruan beli tiketnya sekarang juga nonton kita di Jakarta Konser Week 2023 Mulai 10 Maret sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 di JCC Plenary Hall Senayan Jakarta Pokoknya aku tepatnya di tanggal 14 Maret Jadi jangan sampai kelewatan Beli tiketnya sekarang juga See you Hai semuanya dan juga para Aiting Lesius Aku tuh udah nggak sabar ya karena soalnya di Jakarta Konser Week tanggal 14 Maret Nanti aku akan hadir dan pastinya aku akan berduet bareng sama Bunda Ino dan juga Diva Barut Nah ini konsepnya tuh spesial banget dan pastinya belum pernah kita tampilin dimanapun Jadi ini tuh spesial banget jadi kalian harus nonton ya Jangan lupa beli tiketnya buruan beli tiketnya sekarang juga Nonton kita di Jakarta Konser Week 2023 Mulai 10 Maret sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 Di JCC Plenary Hall Senayan Jakarta Pokoknya aku tepatnya di tanggal 14 Maret Jadi jangan sampai kelewatan Beli tiketnya sekarang juga See you